Pemirsa ketersediaan stok minyak goreng di Provinsi Papua hingga Hari Raya Idul Fitri dipastikan cukup. Ketersediaan minyak goreng di Jayapura dan Papua pada umumnya dapat dipastikan cukup hingga perayaan Idul Fitri. Selain itu dipastikan juga tidak ada kelangkaan minyak goreng di semua retail, sehingga saat Ramadan dan Lebaran stok minyak goreng aman. Hal tersebut disampaikan di Krimsus Polda Papua Kombespol Riko Taruna Mauruh saat melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng di Kota Jayapura pada Senin 21 Maret 2022 kemarin. Riko menyebutkan bahwa dalam waktu dekat distribusi minyak goreng ke Papua akan dilakukan. Menurutnya sudah ada 8 kontainer yang sudah masuk dan ada 3 kontainer lagi yang akan datang. Mudah-mudahan percepatan distributor soal minyak goreng dalam kemasan sederhana dan premium masuk tidak ada masalah. Biar mahal gak ada. Gak ada di kita, gak ada pagi-pagi, gak ada apa? Yang pertama, yang penting barang ada di kita. Kan teman-teman pasti sudah tahu. Yang penting di Papua ini barang ada. Artinya masalah harga gak permasalahan. Yang menjadi masalah sebetulnya sih kalau saya lihat kenapa di supermarket itu. Karena naik 100 saja mereka rebutan ya. Kalau di kita kan naik 1000-2000. Gak masalah. Gak masalah, yang penting barang ada. Jadi kita berharap minyak goreng curah sebelum bulan Ramadan keluar. Dan minyak goreng curah itu harga headnya Rp14.000 per liter. Rp15.500 per kilogram. Dan itu untuk diperuntukkan untuk UMKM sama untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara kalau yang untuk premium sama kemasan sederhana itu gak ada harga headnya. Tergantung harga jual yang ada di sini. Riko menambahkan saat ini untuk di kota Jayapura minyak goreng curah subsidi belum ada. Dan rencananya sebelum lebaran nanti sudah tersedia. Menurutnya dari hasil koordinasi dengan Disperindakop, distributor minyak goreng curah lebih dulu ke Indonesia bagian barat. Tetapi di Papua minyak goreng curah sudah ada di Kabupaten Merauke. Fredi Nubowa, Ainis Jayapura melaporkan.